Berjualan takjil saat Ramadan merupakan salah satu bisnis yang banyak dipilih masyarakat. Ada yang ramai pembeli, ada juga penjual takjil yang dagangannya kurang peminat dan bahkan tak dilirik sama sekali. Seperti dalam video yang diunggah pria dengan akun etnajib.spu ini. Pria ini memang dikenal kerap berbagi dan membantu orang-orang yang kesusahan. Kali ini, giliran ia membantu melarisi dagangan seorang ibu penjual takjil yang belum laku sama sekali hingga beberapa menit menjelang buka puasa. Hal ini bahkan membuat penjual menangis karena akhirnya dagangannya terjual abis. Video ini pun viral dan menuai pujian warganet. Tidak mahal, gorengan ia jual dengan harga seribu dan dua ribuan. Ada juga es yang tampak menyegarkan. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya ia pun mengutuskan memborong dagangan ibu ini untuk dibagikan. Tak percaya dengan apa yang ia dengar, ia pun menanyakan apakah ini sungguhan. Ibu ini pun mengaku saking sepinya pembeli, ia melamun dan berdoa agar jualannya ada yang membeli. Siapa sangka, doanya didengar dan dikabulkan secepat ini. Tak heran ibu ini tampak terharu dan berkaca-kaca.